Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ranisa Dian Insani NPM 1969 10 3 19 Di sini saya akan memberikan suatu video pembelajaran yang berjudul Tanda Pengenal Gerakan Pramuka Selamat menyaksikan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka satuan tempat yang bergabung jabatan yang diembannya kemampuan dan kecakapannya dan penghargaan yang telah diterimanya Tanda Pengenal Gerakan Pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan gairah dan semangat para pramuka Tanda Pengenal Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai alat pengenal seorang pramuka tanda pengakuan, kecakapan dan pemberian tanggung jawab hak dan kewajiban Tanda Pengenal juga berfungsi sebagai tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya Tanda Pengenal Gerakan Pramuka tidak berfungsi sebagai tanda pangkat dan perhiasan Berikut akan dijelaskan macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka Yang pertama, tanda umum Tanda umum adalah tanda yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seseorang sebagai anggota gerakan pramuka Macam-macam tanda umum yaitu tanda tutup kepala, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia Yang kedua, tanda satuan Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung Satuan yang dimaksud mulai dari satuan terkecil sampai satuan tingkat nasional Macam-macam tanda satuan adalah Yang pertama, tanda satuan kecil yang terdiri dari Tanda barung bagi siaga Tanda regu bagi penggalang Tanda sangga bagi penegak Tanda reka bagi pandega Tanda kerida bagi satuan karya pramuka Yang kedua, nomor gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing Yang ketiga, tanda satuan karya pramuka Yang keempat, tanda wilayah, dan tanda satuan lainnya Yang ketiga, tanda jabatan Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu Macam-macam tanda jabatan adalah Yang pertama, bagi peserta didik Tanda pemimpin barung utama, sulung Tanda pemimpin regu utama, pratama Tanda pemimpin sangga utama, pradana, dan ketua racana Tanda pemimpin dan wakil pemimpin Barung, regu, sangga, dan reka Tanda pemimpin dan wakil pemimpin kerida Tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Tanda pemimpin dan penegak, penegak, dan pandega Ranting sampai dengan nasional Yang kedua, bagi anggota dewasa Tanda pemimpin dan pembantu pemimpin Siaga, penggalang, penegak, dan pandega Tanda pelatih pemimpin Tanda majelis pembimbing Tanda andalan dan pembantu andalan Dan tanda jabatan lainnya Yang keempat, tanda kecakapan Tanda kecakapan adalah Tanda yang menunjukkan kecakapan Keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu Sesuai dengan golongan usianya Tanda kecakapan hanya diperuntukkan bagi peserta didik Macam-macam tanda kecakapan adalah Tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus Yang kelima, tanda penghargaan Tanda penghargaan adalah Tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang Atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya Yang dianggap cukup bermutu dan berguna Bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia Tanda penghargaan terdiri atas Tanda penghargaan bagi peserta didik Dan tanda penghargaan orang dewasa Kian video penjelasan dari saya Semoga dapat bermanfaat Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!